Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel kami, spektrumentity.com dan kami akan selalu menyajikan berita yang update dan terpercaya. Musiawar Rencana Pembangunan Muserembang Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digelar secara virtual di hari Bupati dan Wali Kota CNTT. Turut hadir pimpinan DPRD, Nusa Tenggara Timur, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungti Ulai Skorat yang mengikuti secara virtual dari Labuan Bajo karena harus mendampingi Menteri PPN atau Kepala Bapenas. Selesainya Muserembang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wakil Bupati Melaka Louis Luki Tauline SOS mengharapkan agar usulan yang telah disampaikan bisa menjadi prioritas di tingkat provinsi untuk bisa ditindak lanjut. Selesainya Muserembang Provinsi hari ini, harapan dari saya bersama masyarakat Klaim Laka. Sangat mengharapkan agar usulan-usulan yang disampaikan melalui aplikasi SIPD dan DES-DES pada perah Muserembang Provinsi NTT yang akan dilaksanakan sebelumnya agar bisa menjadi prioritas di tingkat provinsi NTT. Wakil Bupati Melaka kepada media menguraikan bahwa dalam sewara tersebut terdapat 24 usulan dari Kabupaten Melaka dengan perkiraan total anggaran sebesar Rp621 miliar, Rp625 juta. Usulan ini disampaikan untuk beberapa perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Catatan Sipil itu sebesar Rp110.000.000.000. Dan yang berikut itu, Dinas PU dan Perumahan Rakyat itu Rp379.125.000.000. Terus yang berikut Dinas PPO. Dinas PPO itu sebesar Rp15.000.000.000. Dan Dinas Kelautan Perikanan itu sebesar Rp82.000.000. Terus yang terakhir itu Dinas Pertandian dan Ketahanan Pangan. Itu sebesar Rp13.000.000. Louis Lukitaulin S. Sos menekankan apabila usulan tidak diakomodir Provinsi Nusa Tenggara Timur akan diperjuangkan dengan membuat proposal untuk ditujukan kepada pemerintah pusat dengan mengundang beberapa perangkat daerah demi membahas secara detail sehingga bisa tersampaikan di Kementerian. Mesti warna rencana pembangunan musrembang tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur secara virtual ini, Wakil Bupati Melaka Louis Lukitaulin S. Sos yang didampingi oleh Tim Bepeda Kabupaten Melaka Mikhail Laka S.T. Kepala Bindang Fisik Prasarana dan Tata Ruang. Ya mudah-mudahan ke depan pemerintah provinsi bisa memperhatikan khusus Kabupaten Melaka yang dimana kita semua tahu bersama bahwa Kabupaten Melaka hari-hari kemarin dilandang siu banjir. Ya itu saya berharap pemerintah provinsi bisa membuka hati juga untuk Kabupaten Melaka tersinta. Kupang Spektrum NTT Nixon, Taya melaporkan.